Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, token ini langsung jatuh ke tangannya Kemudian, dia mulai mempelajari token tersebut Pada saat ini, token tersebut bersinar dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah telah berkomunikasi dengan langit dan bumi Di token itu, tulisan samar muncul secara tak terduga Tianji, bahkan ada perasaan berdenyut di benak Qin Chen Buku kuno misterius yang tersembunyi di kedalaman jiwa Qin Chen, pada saat ini, tampak terkejut dan sedikit gemetar Buku kuno misterius itu adalah salah satu rahasia terbesar kelahirannya kembali Untuk waktu yang lama, Qin Chen sangat ingin tahu tentang asal-usul buku kuno yang misterius itu Dan bahkan mengembangkan harta karun seperti The Book of Origin Tapi sekarang, token dengan kata Tianji sebenarnya dapat beresonansi dengan buku kuno yang misterius Apa hubungan di antara mereka? Qin Chen mempelajari token ini dengan cermat Dia merasa benda ini mengandung rahasia yang luar biasa Jika dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, dia bahkan bisa mengintip jejak rahasia buku kuno yang misterius Sisi token ini sangat halus, dengan kristal, dan tidak ada komposisi material yang terlihat Itu bersinar saat ini, dan sangat hangat, memberi Qin Chen perasaan interaksi antara surga dan manusia Dalam kegelapan, Qin Chen sepertinya melihat beberapa bayangan Bayangannya sangat kabur, tapi itu terkait dengan takdirnya Di token, ada banyak pola dan perubahan, tapi tidak ada penampilan khusus Tidak peduli bagaimana Qin Chen menanamkan energi, dia tetap tidak bergerak Tetapi hanya sedikit bersinar, membuat Qin Chen tidak tahu apa-apa Dan ketika Qin Chen sedang mempelajari token ini Di tempat lain, sesosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kehampaan Dengan cepat memasuki area itu, dan akhirnya naik ke langit di atas sungai hantu Orang-orang ini memancarkan kekuatan takdir yang luar biasa Itu adalah leluhur Sugerulong Di sini, aku merasakannya, Tuyang dan yang lainnya telah jatuh di sini Sugerulong berkata dengan suara yang dalam Matanya menatap sungai hantu yang sangat kacau di pertempuran sebelumnya Di belakangnya, Sugerulong dan yang lainnya juga menunjukkan kengerian di mata mereka Penatua Sugerulong yang jatuh di sini Mereka dengan cepat menyapu sungai hantu, bersenandung, dan kekuatan takdir merembes keluar Menangkap segala sesuatu di sekitarnya, tetapi nafas di sini hampir menghilang Dan tidak ada nafas yang tertahan sama sekali Nenek moyang tua, seseorang telah membersihkan tempat ini Dan dibersihkan dengan sangat bersih, tanpa petunjuk apapun Kata Zuge Yao mengatakan bahwa pengoperasian teknik takdir tidak dapat menangkap petunjuk sedikitpun Biarkan aku yang melakukannya, kata Sugerulong mendengus dingin Dia mengangkat tangannya dan berdengung Tiba-tiba, roda takdir muncul di tangannya Di matanya, serangkaian cahaya takdir yang mengerikan muncul Meskipun Xiao Yi dan Xiao Huo telah menyerap semua nafas di sini Tidak peduli bagaimana mereka menyerapnya, mereka tidak dapat menghilangkan takdir mereka Segera, sedikit takdir mulai ditangkap oleh Sugerulong Huff, aku menangkapnya, tapi aku ingin melihat siapa yang berani membunuh keluarga Zugeku Kata Sugerulong mendengus dingin, membuka matanya Dan di matanya, roda tulis Yin dan yang berputar dengan panik Melihat sungai panjang takdir, di sepanjang sungai panjang takdir Untuk memata-matai nasib Zuge tuyang, dan menonton beberapa dari apa yang terjadi di sini Tepat ketika dia hendak menangkap misteri sungai panjang takdir Tiba-tiba, dia memuntahkan darah merah, dan batuk darah satu demi satu Ada apa denganmu, leluhur? Teriak kaget orang-orang di sekitar terkejut Karena mereka melihat mata leluhur Zuge berdarah, dan situasinya cukup serius Apa yang salah, diperkirakan hanya seorang guru suci yang membunuh sesepuh Zuge tuyang Mengapa reaksi seperti itu terjadi? Saat ini, Zuge Rulong terlihat sangat malu Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggelegak keluar Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun Dia bahkan berteriak diam-diam dan menyakitkan Nenek moyang Zuge tampak bodoh, matanya berdarah, matanya tampak buta Dia berhenti berbicara, dan mengeluarkan geraman seperti binatang Orang-orang di sebelahnya ketakutan Penampilan leluhur saat ini lebih menakutkan daripada terakhir kali Dia menghitung nasib tanah leluhur keluarga Zuge Leluhur adalah orang yang kuat, bahkan jika dia menghitung takdirnya Dia tidak pernah seperti ini biasanya Tanpa diduga, mereka mendapat reaksi balik baru-baru ini Mata Zuge Rulong merah dan telinganya berdarah Dia tampak sedikit menakutkan Tubuhnya menjadi semakin reyot Dan dia tidak bisa duduk diam Seolah-olah dia akan duduk di tempat Leluhur, kata sekelompok orang cemas dan sangat cemas Zuge Yao dengan cepat menembak, menyuntikkan energi kehidupan yang kuat ke dalam tubuh Zuge Rulong Untuk membantunya menghadapi nasib buruk Nenek moyang telah menghadapi kutukan ilahi dan menerima yang tidak diketahui Situasi ini dipahami oleh mereka yang menguasai jalan takdir Karena pelatihan kelompok keluarga Zuge pernah mengatakan bahwa kekuatan takdir hanya dapat digunakan untuk memata-matai masa lalu Tetapi tidak dapat digunakan untuk menangkap rahasia surga Karena rahasia surga jangan dibocorkan Jangan dihitung oleh orang lain Begitu Anda menyentuh rahasianya Anda akan dikutuk oleh surga Dan penguasa terkuat akan jatuh Zuge Rulong meraung kesakitan Matanya menonjol Seolah hendak meledak Tubuhnya yang kurus menjadi semakin kejang Dan tubuhnya berkedut Banyak ahli dari keluarga Zuge di sekitar ketakutan Dan satu demi satu menembak Menanamkan kekuatan hidup mereka ke dalam tubuh Zuge Rulong Zuge Rulong adalah pilar keluarga Zuge Begitu leluhur jatuh Keluarga Zuge mereka akan berakhir Vitalitas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya Setelah sekian lama Zuge Rulong memuntahkan darah lagi Dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang Dan menarik napas panjang Keadaan meredah Dan dia bangkit kembali dari kematian Leluhur Apakah kamu baik-baik saja Zuge Yao dan yang lainnya bertanya dengan gugup Tianji Aku menyentuh rahasianya Kata Zuge Rulong memiliki hati yang tertinggal Dan berkata dengan susah payah Matanya ngeri Rahasia Ucap yang lain kaget Bagaimana mungkin Seandainya kematian Zuge Tuyang yang lebih tua telah berakhir Bagaimana dia bisa melanggar rahasianya Masuk akal bahwa ini seharusnya tidak terjadi sama sekali Belum lagi Zuge Tuyang yang lebih tua Hanyalah penguasa suci puncak Bahkan jika level yang mulia jatuh Seharusnya tidak demikian Yang mulia Zun sama sekali tidak dapat dianggap sebagai surga Karena tidak dapat mengubah cara kerja langit dan bumi Itu harus menjadi semacam harta karun Orang yang membunuh Zuge Tuyang memiliki semacam masalah rahasia di tubuhnya Saya memiliki perasaan bahwa itu tampaknya adalah harta dari sekte Tianji Mata Zuge Rulong bersinar Sedikit bersemangat Harta karun dari sekte surgawi Yang lain terkejut ketika mereka mendengar bahwa sekte rahasia surgawi Salah satu kekuatan teratas di alam surga kuno Benar-benar raksasa Itu diklaim sebagai rahasia surgawi Mereka diusir dari sekte Hanya anak terlantar Dan mendirikan keluarga Zuge saat ini Jadi seberapa kuat sekte Tianji kuno Mereka bahkan tidak bisa membayangkan Perintah rahasia, mungkin perintah rahasia yang menghilang di dunia rahasia itu Zuge Rulong berkata tiba-tiba Matanya memancarkan pelangi ilahi Bahkan sedikit bersemangat Zuge Yao, aku ingat kamu mengatakan itu saat itu Di alam rahasia itu Si Yao Zun mendapatkan warisan formasi Jadi dia sangat mungkin mendapatkan perintah rahasia Saat itu, itu hanya tebakan dari keluarga Zuge kami Sekarang sepertinya itu memang perintah rahasia Suara Zuge Rulong bergetar Di zaman kuno, pertempuran antara manusia dan iblis Untuk melawan iblis, sekte misteri surgawi menghitung rahasia surga Hasilnya adalah pembalasan Banyak master jatuh Tetapi mereka memberikan kontribusi besar pada perang antara manusia dan iblis Mengetahui mengapa iblis tiba-tiba begitu kuat Itu adalah sekte rahasia surgawi Berspekulasi tentang rahasia surgawi Mengetahui kedatangan kekuatan gelap Dan memberi nama pada 10 ribu ras Namun, sekte rahasia surgawi juga dikutuk oleh surga Menderita kerugian besar Dan ditembak oleh kekuatan gelap Karena kekuatan gelap merasa terancam di sekte rahasia surgawi Dan akhirnya dihancurkan Dalam pertempuran ini Kekuatan gelap mengambil tangan mereka sendiri Untuk melenyapkan sekte rahasia surgawi Pertempuran itu redup dan gelap Dan itu juga merupakan pertempuran terpenting Yang menyebabkan fragmentasi surga Kemudian, sekte misteri surgawi dihancurkan Tetapi 10 ribu klan berdasarkan perhitungan sekte mitos surgawi Melakukan metode melawan kekuatan gelap Dan ini melawan iblis Jika tidak, dalam pertempuran kuno 10 ribu klan akan dihancurkan secara langsung Oleh karena itu Sekte Tianji memiliki posisi yang sangat penting Di hati umat manusia dan bahkan 10 ribu ras Ini juga salah satu hal terpenting Yang ingin dikembalikan oleh keluarga Zuge Ke sekte rahasia surgawi Dan diakui oleh kekuatan surga teratas Selama kekuatan surga teratas Mengakui keluarga Zuge sebagai warisan dari sekte Tianji Maka dengan reputasi sekte Tianji di surga Keluarga Zuge tidak ada rasa takut sama sekali Ini adalah modal politik yang sangat besar Namun, keluarga Zuge tidak dapat menemukan Perintah rahasia Tianji Song Dan sekarang, perintah rahasia telah muncul Dikabarkan bahwa selama perintah rahasia diperoleh Warisan sekte Tianji dapat dibuka di zaman kuno Dan warisan sekte Tianji terlalu penting bagi keluarga Zuge Orang yang dikejar oleh Raja Iblis Orang yang memperbudak Siahouzun dan mendapatkan perintah rahasia Dan orang yang membunuh Zuge Tuyang Kemungkinan besar adalah orang yang sama Kata Zuge Rulong bernapas dengan cepat Dan cahaya redup masuk ke matanya Zuge Yao dan yang lainnya di sekitar juga menghirup udara Jika demikian, bukankah mereka sangat dekat satu sama lain Namun, mengapa pihak lain membunuh penatua tertinggi dari keluarga Zuge mereka Mengapa pihak lain menatap keluarga Zuge saya Zuge Rulong berkata dengan sungguh-sungguh Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi Orang ini harus mengetahui asal-usul keluarga Zuge kita Dan mengincar keluarga Zuge kita Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuge Yao dan yang lainnya dengan penuh semangat berkata Jangan terburu-buru, biarkan aku menghitung Zuge Rulong menyentuh darah di sudut mulutnya Nenek Moyang, apakah kamu memikirkannya dalam jangka panjang? Zuge Yao dan yang lainnya terkejut Jika leluhur Zuge Rulong menghadapi situasi sebelumnya Mereka akan menderita Tidak ada cara bagi mereka untuk datang ke Sekte Tianji Jangan khawatir, saya tidak akan menghitung orang ini secara langsung Ini jalan buntu Orang tua ini adalah penguasa alam Jika saya tidak memiliki sarana Bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di alam surga ini? Kata Zuge Rulong mendengus dingin Dia berkata bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi Jadi dia berani bertindak tidak hati-hati Apalagi dia menduga kekuatan lawan tidak kuat Dari layar Battle of the Void Si terlihat bahwa lawan masih jauh dari alam venerable Bahkan jika dia benar-benar membunuh Zuge Tuyang Dia hanya bisa mengatakan bahwa lawannya dengan kekuatan Holy Lord bukanlah apa-apa Dan orang ini memiliki perintah rahasia yang dapat membutakan persepsi Zuge Tuyang Dan itu masuk akal Dia mengubah metode deduksi dan membuat perhitungan Kali ini Dia tidak melacak takdirnya Tetapi didekati dari beberapa petunjuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.